Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara disiapkan 52 meter di atas permukaan laut dan dikatakan tidak akan tenggelam seperti perencanaan yang dilakukan. Gubernur Kaltim Isran Nur mengemukakan, antisipasi mitigasi bencana banjir di kawasan IKN dan sekitar penajam Pasir Utara, PPU, sudah dikaji serta melalui perhitungan matang. Ia mengatakan, bencana alam bisa saja terjadi di Kalimantan, bahkan dimanapun. Meski tidak ada gempa, tetapi mungkin saja ada bencana lain, misalnya angin topan, longsor, segala macam, bisa terjadi juga kebakaran, dimana-mana hujan juga akan banjir. Namun di IKN, permukaan tanah didesain lebih tinggi dari permukaan laut mengantisipasi banjir. Kalau banjir sudah disiapkan, di sana IKN, tinggi tempatnya di atas, rata-rata 52 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau nanti hasil gletser yang baru turun, mencair, rontok di kutub itu, dan itu datang ke perairan kita, tidak akan menenggelamkan wilayah PPU itu, wilayah ibu kota baru, karena masih tinggi, ujarnya. Jika mengatakan alasan pindah ibu kota karena tidak adanya bencana gempa bumi di Kalimantan, atau Kaltim secara khusus, Isran Nur menilai hal tersebut bukan alasan utama. Kalau soal gempa bumi di mana-mana, tidak usah dikhawatirkan, bukan soal karena di sana IKN itu pindah ibu kota karena gempa bumi, tidak, ucapnya. Jadi banyak alasan-alasan yang kita tidak tahu tapi ternyata data membuktikan, imbuhnya. Data-data dan kajian yang terbukti, lanjut Isran Nur, yakni adanya dua tahun terakhir hasil kajian mengatakan bahwa tiap tahunnya permukaan tanah Jakarta menurun 5-10 cm per tahunnya. Terlebih sudah ada undang-undangnya yang 90 persen Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menyetujui dan sudah diketok UU nomor 3 tahun 2022. Bahwa pemindahan IKN juga telah melalui mekanisme hukum serta kajian-kajian ilmiah yang dilakukan. Saya dan Wakil Gubernur bukan bicara kepentingan, tapi semata-mata juga kepentingan bangsa dan negara ini, tukas Isran Nur. Kontribusi Kaltim pada negara juga tak perlu diragukan. Pasca Indonesia merdeka, Kaltim sudah sebagai provinsi terbesar penghasil minyak mentah. Sumber pembiayaan negara tahun 1971 Kaltim juga sebagai penghasil kayu terbaik, terbesar, termewah. Belum lagi, menjadi penghasil batu bara terbesar, terbaik dengan kualitas yang prima. Kontribusi Kaltim sekarang ke negara, melepas sebagian kawasan menjadi sebuah ibu kota negara, IKN. Itu kontribusi karena itu aset yang dilepas, tidak ada lagi kewenangan Gubernur di situ. Kewenangan sekarang ada di badan otorita IKN, ucap Isran Nur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!